Sosok dadang buaya, 51, preman kawakan asal Kabupaten Garut, Jawa Barat yang pernah serang markas koramil pada 2021 silam, kini kembali berbuat onar, seperti tidak pernah kapok. Dadang kembali berurusan dengan hukum, kali ini ia membacok dua warga hingga alami luka serius. Aksinya itu ia lakukan di Kampung Cigodek, Desa Paas, Kecamatan Pamaung Peuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selasa, 25 April 2023, pukul 1 waktu Indonesia Barat, Kapolres Garut AKB Perio Wahyu Anggoro mengatakan, kejadian tersebut bermula saat. Dadang bersama satu orang temannya yang bernama Yusuf berpapasan dengan dua orang korban di jalan raya, kedua korban tiba-tiba menegur dadang dengan kata-kata kasar agar kedua pelaku tidak kebut-kebutan saat menggunakan mobil. Ditegur jangan kenceng-kenceng, kemudian stoplah saudara dadang ini dengan saudara Yusuf. Kemudian saudara Yusuf mengejar dan melakukan pemukulan terhadap dua orang korban, ujarnya dalam gelar perkara di Mapolsek Garut, Polda Jabar, Kamis, 27 April 2023, melihat Yusuf melakukan pemukulan, dadang kemudian ikut turun dari mobilnya dan menghampiri korban. Dadang kemudian melakukan pembacokan menggunakan golok kecil terhadap kedua korban. Korban terluka di kepala dengan luka yang cukup parah. Juga, di tangan, ungkapnya, kejadian tersebut sontak viral dan tersebar di kalangan warga Kabupaten Garut. Lantaran yang melakukan aksi kekerasan itu adalah dadang buaya, dadang merupakan preman yang dikenal. Khususnya di wilayah selatan Kabupaten Garut, pada tahun 2021 berbuat onar dengan melakukan penyerangan ke markas Koramil di Pamaung Pauk, Kabupaten Garut. Melihat kejadian tersebut, saya mendapat laporan dari Kapolsek. Saya langsung telpon Kapolsek dan menyampaikan, ucap AKB Perio, sampaikan kepada dadang buaya kalau sampai waktu maghrib tidak datang, menyerahkan diri, saya akan memimpin langsung penangkapan. Dan, lanjutnya, Kamis siang hari, dadang dan Yusuf diketahui menyerahkan diri ke Babin Kamtip Mas di wilayah Polsek Pamaung Pauk. Kedua pelaku kemudian diamankan tim Sancang dan dibawa ke Polres Garut untuk menjalani pemeriksaan, saya berterima kasih atas kejantanan yang bersangkutan, namun dengan kooperatifnya dia, kami tetap melakukan penangkapan dan penahanan, ungkapnya. AKB Perio menjelaskan dadang baru saja bebas bersyarat 4 bulan yang lalu setelah sebelumnya terjerat kasus yang sama. Dalam pembebasan bersyarat itu, dadang buaya malah kembali berbuat onar. Sudah 3 kali dan ini kasus yang ketiga dia. Lakukan di Garut, saya harapkan tidak ada dadang-dadang buaya lainnya, ucap AKB Perio. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!